BENDI MATARAM Apakah Bende Mataram sesungguhnya masih ada dalam pecaturan manusia ataukah sudah lenyap dari persada bumi? Kecuali Sang Aji, ialah satu-satunya manusia yang dapat menjadi sumber pertanyaan. Hanya saja, tak dapat ia menerangkan bagaimana sebenarnya yang sudah terjadi. Seperti diketahui oleh rasa marah, ia menghancurkan kris kaitung gulmani dan Bende Mataram dengan tenaga saktinya. Tenaga sakti Sang Aji bukan main hebatnya. Di jagad ini, pada hakikatnya, tiada yang mampu menandingi. Namun, pada detik ia meremas lulu kedua pusaka tanah Jawa itu, mendadak, muncul suatu keajaiban di luar akal manusia. Setelah bumi berderak-derak, di depannya muncul suatu makhluk tinggi besar. Tubuhnya hampir mencapai lapis udara, dan makhluk itulah yang merampas pusaka Bende Mataram dari tangannya dan membuangnya ke udara. Dia mengaku bernama Patih Lawo Iju. Selanjutnya, tak dapat ia membawa saksi, baik titi Sari maupun yang lain hanya melihat suatu letupan cahaya. Malahan mereka meyakini bahwa cahaya itu masuk ke dalam tubuhnya. Ia jadi terenganga-nganga dan terus-menerus mengganggu benaknya dari tahun ke tahun. Tetapi karena ia tak pandai berbicara, semuanya itu hanya disimpannya di dalam hati. Teka-teki itu kemudian menyibukkan setan, iblis, dan siluman. Sebuah pesan rahasia kurang lebih 12 km dari Sigdalu, terdapat sebuah kota yang cukup ramai. Kota itu bernama Kota Waringin, terletak di tepi Kalis Rayu, termasuk Kabupaten Banjarnegara. Kota itu sebenarnya lebih tepat kalau disebut kota kecil, setengah dusun, meskipun demikian merupakan urat nadi lalu lintas perdagangan. Tak kala itu sudah menjelang mahrib, para pedagang, tukang sayur, penjual ikan, dan penjual-penjual kebutuhan dapur lainnya, sudah bergemas-gemas, hendak bubaran, pikulan, keranjang, dan tegok, sudah tersusun rapi di dekat dasarannya. Tiba-tiba terdengarlah suatu derap kuda dari arah tenggara. Meskipun kuda belum nampak dalam penglihatan, namun suara derapnya ramai dan sibuk. Terang sekali bahwa kuda itu dilarikan dengan cepat, dan jumlahnya tidak hanya satu atau dua ekor. Kota Waringin kerap kali dilalui rombongan penunggang kuda, maklumlah kota itu kota lalu lintas perdagangan. Itulah sebabnya derap kaki kuda yang begitu rame tidak termasuk di dalam perhatian. Masing-masing sibuk dengan kepentingannya sendiri, tetapi setelah mereka melihat debu tebal membumbung ke angkasa, dan suara derap kuda yang luar biasa ramainya, barulah mereka terkejut. Itulah suara rombongan penunggang kuda yang berjumlah lebih dari 20. Mereka heran karena kuda-kuda itu dilarikan begitu cepat, seolah-olah sedang berlomba. Hei, apakah pasukan kompeni teriak salah seorang mendengar bunyi dugaan itu, yang lain lantas terkesiap. Seorang menyeletuk, kalau begitu cepat kita menyikir, dengan yang kita bisa rusak terinjak-injak. Ayo, ayo, daripada runyam bubar, kita menyikir dahulu. Ayo, ayo, mendingan kalau hanya diinjak-injak. Kalau kena pajak, anak bini kita bisa mati kering. Sahut yang lain dengan Gopo, dewasa itu, Gubernur Raffles, telah memerintah di Indisje. Gubernur Inggris itu hanya membutuhkan biaya, ia bertindak keras terhadap Sultan Banten dan Cirebon. Kedua Sultan itu bahkan dibaksanya untuk menyerahkan daerah kekuasaannya. Setelah itu, ia pun mengasingkan Sri Sultan Hampungu Buwono II ke Pulau Binang. Dia juga belum puas, ia memecah kerajaan Yogyakarta menjadi dua bagian. Daerah Kesultanan dan daerah Praja Paku Alam kemudian memungut pajak terhadap penduduk. Pajak Tanah dan Pajak Kepala masih juga menguasai perdagangan pembuatan garam, candu, hara, dan menjual tanah kepada orang-orang yang mempunyai uang. Karena yang beruang kebanyakan kaum China, maka banyaklah tanah-tanah luas jatuh ke tangan orang-orang China. Mendadak di antara suara gemuruh kuda, terdengarlah suara suitan melengking tajam, dan suara suitan itu sambung-menyambung dari delapan penjuru, tiba-tiba saja kota Waringin telah terkepung rapat. Menyaksikan kejadian itu, orang-orang jadi kaget, seorang laki-laki berusia pertengahan lalu berteriak. Jangan-jangan, gerombolan gunung tukul. Seorang pegawai toko kelontong, terang bulan, benar-benar, mungkin sekali kedua-duanya. Majikan toko semenjak tadi sudah gemetaran, mendengar teriakan pegawainya, karuan saja ia mempentak. Mengapa cerewet? Kau bilang dua-duanya bagaimana? Dua-duanya kan sama saja, baik kompeni maupun perampokan mengarah harta benda rakyat. Jawab pegawainya, monyet, kalau begitu, baik aku maupun kau bakal mantip mampus, tetapi mustahil. Kalau perampok, masa bekerja di tengah hari bolong begini? Kalau kompeni, ah, benar-benar aneh, kata majikan toko. Terang bulan, dengan suara gemetar, belum lagi ia habis berpikir, dari arah barat datanglah lima penugang kuda, berpakaian hitam, mereka mengenakan topi gedi, dan semuanya bersenjata golok menglihat. Hai penduduk kota Waringin, dengarkan. Tria salah seorang dari mereka, kami sudah berhasil menelanjangi satu ragu kompeni Inggris, yang sedang mengangkut harta benda rakyat. Kalian diam-diamlah, siapa yang berani bilang ke arah mana kami melarikan diri. Awas, senjata kami tidak bermata, dan tidak memandang bulu. Mereka terus melarikan diri ke arah selatan, suara beradunya tapak kuda, dan jalan berbatu, menggetarkan hati sekalian penduduk. Belum lagi suara derap kudanya lenyap, dari pendengaran, derap penunggang kuda, lewat pula dengan cepat. Mereka mengenakan pakaian hitam, dan topi gedi seragam. Muka mereka tidak terlihat jelas, orang-orang ini pun, membentak-bentak, agar sekalian penduduk, tetap berada di tempatnya masing-masing. Mereka mengancam dengan senjatanya, hendak memangkas setiap mulut yang usilan. Tetapi dasar mulut pegawai toko, terang bulan. Tadi memang cerewet dan usilan, ia tak betah membuka mulut, kembali ia mengoceh kepada majikannya. Tuan, apakah Tuan belum mengerti gerombolan berpakaian hitam itu? Goloknya memang tajam dan enak sekali, Taukah Tuan, apa sebab mereka kabur ke selatan? Mereka Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong, salah seorang penunggang kuda yang datang belakangan, mengayunkan cambunya. Juang cambunya lonok ke dalam toko, lalu memelit pegawai cerewet itu. Tak kalah cambuk tertarik larinya kuda, si pegawai yang usilan itu. Terangkat naik, dan terbanting bergelundungan di tengah jalan raya, hebat hukuman pegawai toko. Terang bulan, belum lagi ia dapat menguasai diri. Barisan kuda yang berada di belakang bungunya, datang berderapan, ia kaget sampai menjerit minta pertolongan, tapi belum habis suaranya, ia kena terlempar, dan terinjak-injak kaki belasan kuda yang lewat bagikan batu gunung runtuh berguguran. Tau sah lama, ia mati terbanting-banting, dengan perut terobek-robek. Melihat betapa jahat kawanan berguda itu, seluruh penduduk terbukau, mereka tak berani memegi, apalagi bergerak, yang tadinya bermaksud menutup dagangannya batal dengan sendirinya. Yang hendak lari pulang, kedua kakinya, mendadak menjadi lemas. Beberapa belas meter dari toko terang bulan, adalah dagangan kakek wasiman. Orang tua itu berdagang minuman hangat, dan gorengan pisang. Sebuah wajan selalu gemericik, menggoreng pisang-pisang panjang dan pendek. Di atas meja panjang, tersedia tumpukan gorengan pisang, tempe, ketela, dan tahu. Semuanya masih nampak hangat. Uapnya yang tipis menguap ke udara. Kakek wasiman terkenal cekatan, namun agak tuli. Melihat kesibukan di jalan, ia seperti tak mengindahkan. Masih saja ia sibuk menggoreng pisang dagangannya, dan merebus air. Dengan telaten, ia memotong pisang, menjadi dua bagian, kemudian memasukkannya ke dalam adukan tepung. Setelah itu, dengan hati-hati, ia menjeburkannya ke dalam minyak, yang sudah mendidih. Ia menunggu dengan sabar. Kedua matanya, tertuju kepada wajan. Derap kuda yang berlari-lari kencang, tidak menarik perhatiannya. Pada saat itu, sekonyong-konyong, terdengarlah suara suitan panjang. Setelah sambung menyambung sebentar, lantas meredah, gemuruh derap kuda, tak terdengar lagi, dan suasana kota waringin, menjadi sunyi mati. Kemudian terdengarlah suara derap sepatu. Dari jurusan barat, makin prihatin seluruh penduduk kota waringin, mendengar suara sepatu itu, tak usah menebak-nebak lagi. Itulah derap barisan kompeni, entah kompeni Belanda, entah Inggris. Kebanyakan mereka terdiri dari serdadu-serdadu bumi putra atau Cina. Kekejamannya melebihi majikannya. Seringkali, mereka merampas atau mengepuki penduduk. Itulah sebabnya, hati penduduk kota waringin kian menciut. Hanya si kakek Wasiman, seorang, yang masih nampak aman tentram, tak terganggu. Tak lama kemudian, muncul seorang laki-laki berawakan tinggi besar. Ia berjalan menyusur tepi jalan. Kawan-kawannya ditinggalkan jauh di belakang. Setelah menebarkan penglihatan, akhirnya berhenti di depan warung kakek Wasiman. Ia mengamat-gamati wajan kakek Wasiman. Kemudian perawakannya, sesudah itu, kedua kakinya. Sejenak kemudian, ia tertawa dengan segonyong-konyong. Berlahan-lahan kakek Wasiman, mengangkat kepala dan memutar penglihatan. Menghadap padanya, ia heran melihat seorang laki-laki berawakan begitu tegap dan tinggi besar. Usianya kurang lebih 45 tahun. Ia mengenakan pakaian seragam serdadu, bersenjata pedang pendek, gagah dan berkasa. Hanya sayang mukanya buruk, bentuk mukanya bulat seperti jeruk, dan kulitnya hitam kasar. Penuh dengan jerawat pula, kedua matanya kecil, tapi berkilat-kilat. Suatu tanda bahwa ia memiliki ilmu kepandian yang tak rendah. Apakah tuan mau membeli pisang goreng? Silahkan, silahkan. Sebentar kubuatkan secangkir air teh hangat. Laki-laki itu tertawa dingin. Berapa harganya? Satu biji dua sen. Ujar kakek Wasiman dengan tangan agak kemetaran. Ia menyerau beberapa gorengan pisang dan ditaruh hati-hati di atas meja yang beralas daun pisang. Baik, satu biji dua sen. Mana? Berikan. Kata laki-laki berbaras buru itu, kakek Wasiman menganggut dan terus menaruhkan pisang goreng yang baru diangka dari wajan ke dalam tangannya. Karuan si muka buru berjingkrak karena kepanasan sambil membentak kurang ajar sampai saat ini kau masih pandai main sandiwara di hadapanku. Terang sekali ia bergusar sampai kedua alisnya tegak kaku. Tiba-tiba ia menyapitkan pisang goreng itu ternyata ia bertenaga besar. Pisang goreng itu membawa ke siur angin kalau muka kakek Wasiman sampai kena sambaran pastilah paling tidak akan melepuh bengkak. Tetapi dengan memberikan kepala sedikit saja kakek Wasiman dapat meloloskan diri dari sambitan itu. Pisang goreng itu lewat dengan suara deras dan menghantam tiang waru sampai jadi bergoyangan. Bagus! Bentah orang yang bermuka buruk. Ia lalu menghunus pedang pendeknya yang berkilat-kilat. Dengan menudingkan ujungnya ia berkata Surahpati masih saja kau bermain sandiwara di hadapanku. Kau kira hari ini masih bisa menyelamatkan nyawamu? Kau serahkan atau tidak wasiat itu? Mendengar namanya yang sesungguhnya kena dipanggil kakek Wasiman lantas menatap wajah tetamunya dengan pandang berkilat-kilat. Hmm, biasanya berandal dari Gunung Tugel terkenam kejam tapi bangsat yang bersembunyi di belakang pakaian seragam lebih kejam lagi. Aneh, apa sebab orang semacam engkau masih bisa lolos dari pendekar sang aji? Kartawiryo dari wilayah barat kau datang apa perlu keluyuran sampai di sini? Sahut kakek Wasiman dengan tenang gusar orang yang berawakan tinggi besar itu. Tadinya ia hendak mengkerta kakek Wasiman dengan menyebut namanya tak tahunya si kakek mengenal dirinya juga padahal dia sudah mengenakan pakaian seragam. Malahan kakek tua itu tahu dari mana dia datang. Seperti diketahui Kartawiryo dahulu anak buah sang dewa resi. Dialah dahulu yang menguntit sang aji tak kalah memasuki wilayah Jawa Tengah kemudian kena dipermainkan titi risari sampai babak belur. Selanjutnya dia dianggap sebagai pendekar tiada harganya untuk dilawan. Setelah majikanya kebubanga dan sang dewa resi mati, dia berdekat hendak meneruskan cita-citanya. Itulah perkara pusaka keramat bendi Mataram yang ternyata menjadi sumber kesaktian sang aji. Pikirnya, kalau bisa memiliki pusaka warisan itu, bukankah dia akan sesakti sang aji? Kalau sudah memiliki kesaktian demikian, dunia ini berarti berada dalam genggamannya. Untuk mencapai angan-angannya itu, ia berlindung di bawah organisasi militer. Dengan mengenakan pakaian seragam, ia dapat bebas melakukan penyelidikan. Karena tegunya, ia mencium suatu kabar yang menggirangkan hati. Sekarang ia tidak mencoba mengkompres keterangan dari mulut kakek Warsiman yang sebenarnya seorang pendekar bernama Soropati. Soropati, kau jangan berlagak goblok. Bentanya bengis kau serahkan wasiat itu dan kau akan kuampuni. Hmm, enak aja kau mengoceh. Kau merasa dirimu apa sampai ikut-ikutan membicarakan perkara wasiat segalanya. Kenyahlah, sebelum aku mengambil kepalamu. Dengan menggerung pedang pendeknya, menyambar bunda Soropati, cepat Soropati mengelak, sehingga pedang kartu wiryo menikam udara kosong. Tetapi tak memalukan, karena betapapun juga, dia adalah anak murcang dewa resi. Begitu tikamannya lubut, mendadak ia menyabet dengan serangan susulan empat kali beruntun, dan dengan gesit ujung pedangnya mengacam punggung Soropati. Bidang gerak Soropati kala itu terbatas, ia tidak hanya terhalang meja dasaran saja, tetapi juga luas warungnya. Namun ia tidak kehilangan akal, dengan merendahkan badan, ia membiarkan pedang kartu wiryo menyambar di atasnya. Lalu kakinya mendupa, tapi ia bukan mendupa pedang atau kaki lawan, yang didupa adalah anglo pembakar minyak kepala dalam wajan. Kena dupakannya, anglo berapi buyar berhamburan, dan wajan yang penuh minyak, mendidih dan gorengan pisang, menyambar ke depan. Kartu wiryo kaget bukan kebalang, dengan berteriak tertahan, ia melesat mundur berjubalitan, kemudian melesat tinggi di udara, dan hingga di atas genting, di seberang jalan, dengan masih menggenggam pedangnya erat-erat. Bagus, rupanya dalam beberapa tahun ini, maju ilmu ke pandianmu, tapi jangan bermimpi, bisa mengambil nyawaku. Kata Sorobati, dan begitu selesai berbicara, ia pun melesat tinggi, seperti burung sedang melayang mengejar, dan hingga di atas genting, tak jauh dari lawannya, tangannya memegang besi penggoreng pisang goreng, dan baru saja, ia menetapkan berdirinya, Kartu wiryo sudah menyerang, cepat ia mengerahkan tenaga, dan menangkis. Ternyata, penggoreng pisang goreng itu, sebatang tongkat baja yang murni, pedang Kartu wiryo, kena dipentalkan miring, tetapi pada saat itu, dua batang golok menyerang, dari kiri dan kanan, ah, semenjak dahulu begundal-begundal diwarasi, senang main goyok, sekarang pun begitu, dasar anak-anak kadal. Digatakan sebagai binatang berkaru, karuan saja rekan-rekan Kartu wiryo bergusar, dengan mengerung mereka mengulangi serangannya, dan kena tangkis, Sorobati mundur selangkah. Kedua tangannya, kini sudah menggenggam sebatang pedang, dan sebatang tongkat baja, berbentuk penggoreng pisang goreng. Cepat gerakannya, begitu berada di tangannya, kedua golok lawan, bisa punya balik.